disini terdapat suatu pertanyaan mengenai jaringan yaitu mengapa petani bengkuang atau kentang sering membuang bunga yang muncul pada tanaman tersebut nah mari kita jawab bersama bengkuang dan kentang merupakan merupakan jenis umi-umian yang sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat dan sangat mudah untuk didapatkan di pasaran nah untuk tanaman bengkuang ini biasa dibudidayakan dengan benih berupa biji sedangkan untuk kentang ini biasa dibudidayakan melalui umbinya nah pada saat pembudidayaan pengguang dan kentang terdapat beberapa prosedur budidaya pengguang dan kentang yang harus diperhatikan yang harus diperhatikan pertama adalah pemilihan bibit nah ini harus dipilih bibit unggul agar dihasilkan selamat menikmati agar hasil tanaman ini memiliki kualitas tinggi kemudian yang kedua yang perlu disiapkan yaitu persiapan lahan nah ini harus diperhatikan juga untuk kegemburannya kegemburan dari tanah kemudian sistem irigasinya dan persiapan untuk lubang benihnya kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu penanaman benih nah ini benih ditanam harus memperhatikan jarak antar lubang benihnya agar tanaman bisa tumbuh dengan optimal kemudian yang keempat yaitu proses pemupukan dan peniangan nah ini harus diberikan pupuk yang sesuai kemudian dilakukan penyiangan agar agar lahan bebas dari guna dan pada usia tertentu tanaman kentang dan pengkuang ini akan tumbuh bunga yang harus dilakukan pemotongan bunganya yang harus dibuang agar tanaman agar umbi yang dihasilkan tidak kecil-kecil ukurannya kemudian yang kelima yaitu proses pembanenan setelah mencapai usia panen maka pemanenan dapat dilakukan nah dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuangan bunga pada kentang dan pengkuang adalah agar umbi yang dihasilkan berkembang berkembang optimal dan ukurannya tidak kecil-kecil berkembang Terima kasih.